bahan-bahannya satu telur ayam kuningnya aja madu kunyit bubuk kunyit bubuk kunyit satu tangkai daun pepaya satu tangkai daun pepaya daun pepaya yang segar air panas air kelapa ada sendok ada tempatnya juga pertama kita cuci dulu cuci dulu daun pepayanya lalu kita siapkan alat tumbukan untuk tumbuk daun pepaya ditumbuk daun pepaya sampai halus untuk bahan selanjutnya yaitu kunyit kunyit cuci 1 sendok makan kita kasih air panas kocok dulu supaya larut harus dikasih air panas dulu ya kita kocok sampai pocok aduk-aduk setelah merata kunyitnya lalu kita peras daun pepaya yang sudah ditumbuk tadi kita peras semua tanpa dicampur air lagi 1 kali perasan saja diperas sampai habis setelah diperas diaduk diaduk hingga merata diaduk hingga merata lalu selanjutnya kita pisahkan kuning telur dengan putihnya kita masukkan kuning telur saja setelah itu kita campurkan madu madu cukup 2 sendok 2 sendok ini menggunakan satu tangan jadinya mengambilnya jadi agak susah kita aduk-aduk semua bahannya sudah jadi semuan ini porsinya untuk satu ekor anjing dan diminum untuk satu hari ini saja kita akan split agar mudah memberikan ramuan ini kalau bisa splitnya dua satu untuk ramuan satu lagi untuk air kelapa kalau cuma satu tidak apa-apa berikan satu sampai dua split setiap dua jam sekali air kelapanya itu sering-sering ajak kasih karena air kelapa ini adalah sebagai pengganti infus jadi harus sering-sering dikasih dalam proses ini anjing yang diberi makan apapun kotak kotak potet yang diberi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati